Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fake Project Continue Di kesempatan kali ini kita akan membahas review untuk aplikasi dari pinjaman lain ada kami Oke disini untuk teman disini saya akan berikan untuk step by step apakah aplikasi ada kami ini Seperti halnya ataupun sama dengan Shopee kemudian pinjaman yang tersedia pada aplikasi fintech yang lain Seperti Credivo, Akulaku dan beberapa aplikasi yang lain Oke jadi menurut saya aplikasi ada kami ini sedikit mirip ketentuan dan pengajuan pinjamannya Seperti aplikasi dari Credivo kemudian dari Shopee ya pinjaman yang disediakan oleh Shopee Yang mana saat kita masih memiliki tagihan ataupun review di sebelumnya Disini saya masih aktif ya untuk pinjaman di periode sebelumnya Memang ini review yang saya lakukan di adagam ini Pandirkan 1 juta dengan periode pinjamannya 6 periode ataupun cicilan hingga 6 kali Nah ini masih aktif dan kelebihan ataupun keunggalan yang dimiliki adagam ini Salah satunya kita dapat menarik kembali Ataupun melakukan pengajuan sesuai dari limit yang tersisa disini Nah disini masih ada limit yang tersisanya kurang lebih 1,7an Dan disini bisa kalian cairkan keseluruhan juga dan klik seger pinjam disini ya Kita akan coba klik sekali Ya kita adagamkan ke alaman seperti ini Dan periode pinjaman silahkan kalian tinggal disesuaikan saja di atas Lalu nominalnya boleh kalian ubah ya limit yang ingin kalian tarik disini Kurang-kurang ataupun full keseluruhan juga tidak apa-apa ataupun bisa Dan dibawah juga ada estimasi untuk kupon jumlah yang diterima dan ada biaya matri di awal Kemudian rincian biayanya disini Kemudian cicilan per periode disini kalian harus melakukan pembayaran per bulannya 352.851 rupiah Nah ini adalah cicilan yang perlu kalian bayarkan per bulan Jadi adagam ini enaknya seperti itu ya Fiturnya dapat digunakan ataupun limit yang tersisa Kita dapat mengajukan ataupun mengambil kembali Sesuai dari limit yang tersedia pada aplikasi adagam ini Namun ini belum tentu di asesnya ya Terkadang pihak adagam ini memiliki kuota terbatas Dari 1 hari ataupun per 1 bulan diakumulasikan Terkadang memang tidak keseluruhan kalian akan berhasil melakukan pengajuan pinjaman kembali Walaupun disini terlihat ataupun bisa kita ajukan Namun boleh kalian coba jika memang darurat ingin melakukan penerikan dari adagam ini Boleh ditarik saja disini dan untuk step by stepnya juga sama Beberapa video sudah saya upload mengenai dari cara melakukan pendaftaran Hingga cara melakukan pembayaran adagam ini Menggunakan beberapa platform e-wallet Ataupun menggunakan rekening bank Dan begitu review dari adagam ini hari ini Mungkin next video kita akan coba melakukan penerikan sebagian Ataupun sebagian limit terkecil Di aplikasi adagam ini ya Untuk memperlihatkan apakah bisa di asesnya kembali ataupun tidak Jadi untuk informasinya sebaru saja Semoga informasinya bermanfaat Buat kalian mungkin masih ada beberapa pertanyaan Silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar See you next video Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Terima kasih.